Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Okesam nah, pantauan pagi kita di hari ini adalah Inet, nih ya pantauan pagi di 9-10 Oktober di Sobat Okesam adalah Inet Alhamdulillah, Inet cuan luar biasa hari ini ya dia sampai ke 200-an, karena saya sudah rekomendasikan Inet nih Inet saya masih hold sampai ke 300 spekulasi jangan ikut-ikutan, ini jam 9 lewat 4 ini jam berapa? masih di jam 9-an tapi saya sudah mau jual di 300-an Alhamdulillah, Inet hari ini jebol di 300-an dan saya sudah bahas ya, kenapa Inet itu cukup menarik di video saya sebelumnya Alhamdulillah ya, video saya kemarin itu adalah Fire, Jar, Inet, BRMS, dan MAN ini juga semua sudah memberikan cuan hijau semua ya Alhamdulillah hari ini, dan Alhamdulillah memang ISG juga rebound ya hari ini tapi Alhamdulillah kita bisa memaksimalkan rebound dari ISG dan hari ini juga cukup luar biasa kita banyak dapat cuan ya dari MDKA ini adalah rekomendasi kita kemarin MDKA cicil di 2580 ya tuh, saya selalu, Insya Allah sih saya memberikan alasan ini karena ada pola pembalikan arah ya dari MDKA ditambah ada akumulasi cukup oke dan Alhamdulillah MDKA hari ini cuan besok masih di kita kawal ya MDKA semoga aja bisa memberikan naikan lagi tapi kalau seandainya besok koreksi karena MDKA ini masih dikategorikan saham yang masih mencoba untuk rebound untuk kembali uptrend nah tapi kalau seandainya dia kembali merah langsung kita buang aja nanti kita buat trend stopnya aja untuk MDKA karena untuk saat ini statusnya masih downtrend untuk MDKA ya lalu hari ini juga kita ya, ini adalah alasan saya untuk INET ini sebenarnya adalah jajan sore di keluarga oke saham ya ini alasan saya kenapa INET menarik dan ini juga masih oke ya untuk INET semoga aja besok bisa kuat di atas 300 harapan saya karena dia punya pola-pola yang cukup menarik nah ini seperti pola saham apa ya yang naiknya pelan-pelan nah tapi dia naik terus nah ini cukup oke masih bisa kawan-kawan pantau karena dia punya pola yang cukup oke ya untuk INET untuk besok FIRE hari ini arak cukup luar biasa FIRE berapa kali saya rekondasikan buat kawan-kawan semua kenapa? karena di keluarga oke saham kita tidak melihat dari indikator macam-macam kita hanya melihat dari volume dan juga moving freight dan juga ditambah dengan akumulasi nah ini sedikit historis atau sedikit pembelajaran buat kawan-kawan semua nah kenapa saya selalu menarik di FIRE karena dia ini kan ada dua candle hijau ini besar ketika dua candle hijau ini ditambah dengan volume cukup gede disini nah nah tapi ketika dua hari dia mengalami koreksi tuh ya candle merah itu sampai empat hari lah hari ini ini volumenya cukup kecil empat hari ini tapi ketika volumenya kecil berarti kan ada volume besar tuh masih di dalam tuh nah ditambah dengan ketika volumenya di dalam akumulasinya masih bagus makanya kata saya bandarnya masih ada di dalam untuk FIRE Alhamdulillah hari ini arah di 114 hari ini breakout dan juga dia breakout di MA200 ini cukup menarik dan menjadikan MA200 sebagai support terdekatnya ini ya buat kawan-kawan semua ya FIRE hari ini juga cukup luar biasa kita masuk di BSML ini adalah rekomendasi pagi di keluarga kesaham 806 190 ini alasannya cukup oke juga karena kita hanya melihat volume ini alasannya dari saya adalah ini adalah volume di BSML di cat 5 menit dan ini adalah volume buy makanya saya menarik BSML cukup oke buat kawan-kawan ambil nah ketika jam 9.44 ini BSML malah koreksi BSML gimana Pak Budi turun tanpa volume saya katakan buy 2 aja nanti Alhamdulillah Alhamdulillah jam 10 langsung terbang Alhamdulillah ya ini adalah di keluarga kesaham itu nggak melihat indikator macam-macam kita hanya melihat dari volume kita melihat dari moving freight trend dan juga akumulasi Alhamdulillah keluarga kesaham panen ya BSML ini cerita unik juga ini cukup oke karena dia breakout dari MA200 ditambah akumulasi oke dan volumenya juga ada di cat 5 menit juga ada Alhamdulillah panen unik ya sampai dengan 140 sekian ya Alhamdulillah unik dan ini juga masih menarik untuk besok ya ini kita kawal aja yang punya harga bawah tuh mantap siapa unik Alhamdulillah ini cukup banyak sekali BSML ini adalah saya renggung desi lagi BSML ketika turun di sekitar harga 176 nah ini dia punya support di 175 ya support 175 makanya saya coba lirik lagi 175 176 dikarenakan ketika sahamnya turun untuk BSML ini volumenya hilang nah jadi sahamnya turun ini alasan saya ya BSML ini buat kawan-kawan bisa jadikan pantau untuk besok BSML ya ini saya rekomendasikan karena dia koreksi tanpa volume ini ketika volumenya naik tapi ketika sahamnya turun turun ke bawah sini dia ini volumenya hilang jadi kayak turun tanpa volume saya katakan ini makanya kita lirik lagi 175-176 untuk BSML oke itu adalah salah satu saham rekomendasi dari saya yaitu adalah BSML ini ada yang masih ngeliat BSML ya 5 menitan tuh BSML masih di sekitaran itu 175-176 belum kemana-mana ini ya masih ini ini ada cat ini ya dan kita lihat BSML kita akan lihat cat daily-nya untuk BSML seperti apa oke nih BSML masih di atas trend ya tuh untuk itu dan ini masih ada akumulasi untuk BSML walaupun tidak terlalu besar tapi menurut saya sih selama saham tersebut bertahan di atas trendnya ini masih akan potensi lanjut oke itu adalah salah satu pantauan saya untuk BSML nah saya akan merekomendasi buat kawan-kawan semua yaitu adalah saham lanjutan yang saya pantau yang menurut saya menarik itu adalah Ruiz Ruiz kita akan cek Ruiz 5 ya kita gak banyak-banyak deh ini menurut saya menarik Ruiz ini cukup menarik karena dia mantul dari support MA50 nih Ruiz ya mantul dari support MA50 disini dia mantul dengan ketika harga sahamnya naik kita akan melihat volumenya ada peningkatan volume disini makanya saya katakan Ruiz menarikkan kita di keluarga saham ini melihat volume nah ketika volumenya ada kenaikan kita lanjutan kita lanjutan ada akumulasi bagus di Ruiz makanya cukup menarik dia di Ruiz lalu kita analisa lagi di cat pendeknya nah di cat pendeknya juga ketika di jam 3 ke atas ini ada volume masuk by disini makanya saya katakan Ruiz ini cukup menarik besok kalau seandainya dia potensi breakout di 342 ini cukup menarik dia akan terus lanjut ke 350 up nah bagi kawan-kawan yang mau masuk di Ruiz ini kawan-kawan bisa masukkan harga 340 itu buy 1 340 buy 1 ya buat kawan-kawan semua 340 buy 1 lalu buy 2 nya bisa di 226 326 nah jadi bisa buy 341 340 buy 1 dan 33 3330 untuk buy 2 nah ini bisa kawan-kawan perhatikan ya semoga aja bisa memberikan cuan berlimpah dari saham-saham ini karena kita kawal volumenya selama volumenya tidak ada jualan buangan jualan ini potensi lanjut seperti contohnya tadi saya katakan seperti fire ya fire ketika sahamnya turun tapi tanpa volume semoga aja BSML juga bisa rebound ya setelah fire ini kan ada berita nih terkait dari batubara ketika sekarang kan lagi rame ini perang antara Israel dengan Palestine nah ini kan bisa dikatakan saham tersebut ada sentimen dari saham-saham yang dikategorikan komoditas ya nah di komoditas ini bisa kawan-kawan perhatikan yang disini ada berita yang diuntungkan adalah saham-saham batubara makanya batubara hari ini naik cukup oke dan saya melihat ada potensi di bumi nah kenapa potensi di bumi saya kan katakan ada saya melihat dari volume kawan-kawan perhatikan gak ini ada volume besar disini nah ini di tanggal di kisaran pertengahan bulan September lalu ketika sahamnya sideways ya sideways turun disini ini volumenya ini gak kemana-mana hilang kosong disini makanya saya katakan bumi ini cukup menarik ya bumi cukup menarik buat kawan-kawan perhatikan nah ketika kita melihat disini akumulasi di bumi cukup oke nah ya akumulasi di bumi cukup oke untuk hari ini ya untuk akumulasi hari ini jadi walaupun saham ini kalau melihat dari dailynya dia masih di kategorikan sideways ya nih sidewaysnya disini nih sideways disitu nah tapi kita akan jadikan kita akan membuat area karena ini sideways dan juga kalau melihat dari moving freightnya ini downtrend ya downtrend jadi makanya kawan-kawan harus hati-hati dan juga bisa membuat area area buat pantauan nah disini di chart 5 menitan kita akan membuat area stop loss buat kawan-kawan semua disini kan sideways ya tapi disini cukup oke sebenarnya ada yang hak-hak pelan-pelan untuk di bumi ini kawan-kawan perhatikan gak sini nih volume hijau nih disini nah disini kawan-kawan bisa perhatikan untuk bumi nah ini disini dia punya support dekat nah disini aja nih jadi kawan-kawan bisa selama bertahan di atas 128 itu aja kawan-kawan bisa masuk di bumi semoga aja dia bisa memberikan cuan itu adalah salah satu rekomendasi saham batubara yang menurut saya sih menarik ya buat kawan-kawan semua dan sudah ada tiga saham itu BSML Ruiz dan juga bumi yang saya rekomendasikan sebenarnya masih banyak yang mau saya bahas tapi menurut saya sih tiga itu aja bisa kawan-kawan perhatikan nah saya juga masih katakan ya saya masih pantau koci saya juga masih pantau fire karena kita punya harga bawah nah itu juga masih berpotensi untuk kelanjut kita kawal semoga aja memberikan cuan buat kita semua itu aja bagi kawan-kawan yang mau bergabung bersama kita di keluarga bisa hubungi admin dan nomor admin ada di deskripsi video ini terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati